Diramal hidupnya akan hidup enak di masa tua Karena weton-weton ini dalam ramalan perimbun jawa Yaitu weton-weton yang berada di bawah naungan la kuning geni banyu Buah dari kerja keras dan semangat kerjanya yang tinggi di masa muda Akan terbayar di masa tua Mereka akan mendapatkan risiki terbesar kedua di usia 50 hingga usia 66 tahun Buah dari hasil kerja keras mereka Oleh sebab itu weton la kuning geni banyu ini menurut ramalan perimbun jawa Diramal akan hidup enak di masa tua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Rajo Noto Negoro Channel youtube yang menyajikan ramalan-ramalan perimbun jawa Kali ini saya akan membahas tentang 5 weton 5 weton ini akan hidup enak di masa tua menurut ramalan perimbun jawa Menurut ramalan perimbun jawa ada 5 weton yang diramal akan hidup enak di masa tua Buah dari perjuangan dan kerja keras mereka akan terbayar di masa tua Yaitu ketika memasuki usia 50 sampai dengan usia 66 tahun Dalam perimbun jawa 5 weton ini digambarkan sebagai api dan air Semangat yang berkobar kerja keras dan pantang menyerah di usia muda Akan membuahkan hasil riskinya akan mengalir seperti air di masa tua Weton apa saja yang akan hidup enak di masa tua menurut ramalan perimbun jawa Simak terus video ini sampai tuntas Tapi sebelum itu bagi sobat yang baru bergabung di channel Rajo Noto Negoro Silahkan sobat subscribe terlebih dahulu channel ini Dan jangan lupa tekan loncengnya Agar mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan konten-konten terbaru dari channel ini Baik sobat langsung saja akan saya bahas 5 weton yang akan hidup enak di masa tua menurut ramalan perimbun jawa Weton-weton tersebut adalah weton-weton yang berada di bawah naungan La Kuning Gene Banyu Yang digambarkan sebagai sosok yang pekerja keras Pakta menyerah memiliki semangat kerja yang berkobar Dan akan membuahkan hasil yang mengalir Riskinya akan mengalir seperti air di masa tua Weton La Kuning Gene Banyu ini Menurut ramalan perimbun jawa di usia tua memiliki ramalan reseki yang sangat besar Yaitu nilai resekinya tertinggi kedua setelah nilai sembilan Nilai reseki terbesar kedua ini akan mereka dapatkan di usia 50 hingga usia 66 tahun Oleh karena itu dalam ramalan perimbun jawa Weton La Kuning Gene Banyu ini akan diramal akan hidup enak di masa tua Weton apa saja yang berada di bawah naungan La Kuning Gene Banyu yang akan hidup enak di masa tua Setelah saya melakukan petungan jawa Saya menemukan ada dua kelompok weton Dua kelompok weton yang berada di bawah naungan La Kuning Gene Banyu Yaitu weton-weton yang memiliki jumlah neptu 8 dan jumlah neptu 16 Weton yang memiliki jumlah neptu 8 adalah weton Selasa Lugi dan weton Senin Wagi Dua weton ini yang memiliki jumlah neptu 8 berada di bawah naungan La Kuning Gene Banyu Yang menurut ramalan perimbun jawa termasuk dari lima weton yang akan hidup enak di masa tua Selain dua weton ini, ada lagi tiga weton yang memiliki jumlah neptu 16 Weton yang memiliki jumlah neptu 16 Yang pertama weton Rapu Pahing Weton yang kedua weton Kamis Kliwon Dan yang ketiga weton Sabtu Pon Tiga weton ini juga berada di bawah naungan La Kuning Gene Banyu Yang diramal hidupnya akan hidup enak di masa tua Karena weton-weton ini dalam ramalan perimbun jawa Yaitu weton-weton yang berada di bawah naungan La Kuning Gene Banyu Buah dari kerja keras dan semangat kerjanya yang tinggi di masa muda Akan terbayar di masa tua Mereka akan mendapatkan risiki Akan mendapatkan risiki terbesar kedua di usia 50 hingga usia 66 tahun Buah dari hasil kerja keras mereka Oleh sebab itu Weton La Kuning Gene Banyu ini menurut ramalan perimbun jawa Diramal akan hidup enak di masa tua Itulah 5 weton yang menurut ramalan perimbun jawa akan hidup enak di masa tua Karena weton ini berada di bawah naungan La Kuning Gene Banyu Untuk melihat keistimewaan dan kelebihan lain dari 5 weton ini Silahkan kalian klik kotak playlist channel kami Atau ikuti konten-konten terbaru channel kami Terima kasih sudah menonton Semoga ada manfaat dan akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton